Intro Gue buka ya, Assalamualaikum Wr. Wb Kenalin gue Miftahul dari Elektron 18 akan mengisi asistensi analisis vektor dan bilangan kompleks Sebelumnya gue pengen nanya dong Ini kelasnya ada yang materinya vektor sama ada yang kelas materi bilangan kompleks atau ini apa atau dua-duanya sama materi kelasnya Beda Bang, ada yang berubah kompleks, ada yang vektor doang Mungkin gue bakal review dulu kali ya Berarti gue bakal review dua materi nih Ada yang analisis vektor Sama nanti ada bilangan kompleks juga Btw dosennya, kelasnya siapa aja? Pak Pur Pak Pur sama Satu lagi kelasnya Pak Ecip maksudnya Pak Eko Pak Ecip maksudnya Pak Eko ya Pak Eko ya Pak Eko Cipto Oke Udah Pak Aimin juga Oke Oke gue mulai dari Gue mulai dari analisis vektor biasa dulu ya Oke Oke Pertama-tama Vector Kan kalau vektor itu Merupakan suatu Suatu besaran Yang Yang memiliki arah Nah Vector ini Kita bisa operasikan Jadi yang pertama kita memperkenya Arimatika vektor dulu Nah Vector Ada beberapa operasi Kita menganalisa vektor pertama Kita bisa operasi Product Apa itu dot product Jadi Sebenarnya hasil Dot product Atau hasil Kali Titik itu Merupakan Suatu besaran Yang Menyatakan Seberapa Paralel Sebuah Seberapa Searah Sebuah Vector Dua buah Vector Jadi Menentukan Dua vektor itu Seberapa Searah sih Seberapa Sama Arahnya Nah kan Kalau Ada Kalau rumusnya itu Kita bisa nyatakan Misalnya Ini vektor A Sama dengan AX AY AZ Ini Ini Vector B BX BE BZ Nah Kalau Rumusnya Bisa Tinggal AX Kali BX Plus AY BY Plus AZ BZ Atau Bisa juga Sama Dengan Besarnya A Besarnya B Cos Kita Nah Itu Kalau Perkalian Dot Jadi Menyatakan Seberapa Searah Dua vektor Ini Kalau Searah Kan Cosnya 0 Cosnya 0 Berarti Dia 1 Kalau Dia Cosnya 90 Atau Saling Tegak Lurus Sama Sekali Hingga Searah Itu Kan Cos 90 Berarti 0 Nah Terus Ada Cross Product Atau Hasil Kali Silam Nah Cross Product Ini Apa Jadi Cross Product Itu Kalau Misalnya Ada Dua Vector Vector Nah Dia Bakal Ada Vector Satu Lagi Gini Nah Itu Namanya Cross Product Cross Product Itu Misalnya Ini Vector A Bukan Ini Vector A Ini Vector B Ini Vector A Ax B Ax Ay Az Ini Vector B Ax By Z Nah Rumus A Cross B Itu Sama Dengan Berapa Sih Nah Kita Kita Bisa Pakai Determinan Matrix 3x3 I J K Sama Dengan Ax B X Terus Eh Bukan Ax Ay Az Kali B X By Bz Nah Sampai Sini Ada yang Mau tanya Gak Ada ya Ternyata Masih Oke Gue Kayaknya Kehabisan Ruang Kira-kira Kalau Gue Gue hapus Gak apa-apa Gak nih Ada yang Mau screenshot Dulu Mungkin Biar gue Hapus Gak Hapus Hapus aja Ya Kita lanjut Ya Mau screenshot Atau Gue langsung Hapus aja Oh Yang ini kan direkam Ya Ya bang Direkam Oke Gue Ganti langsung Aja Oke Terus Selanjutnya Ada operasi Operasi Turunan Di Vector Operasi Operasi Turunan Turunan Vector Ada apa aja tuh Vector Jadi Ada Ada Gradien Atau Grad Gradien Ada Apa lagi Satu lagi Ada Divergence Atau Delta Del.f Sama ada Curl Curl Del Cross F Nah Rumusnya apa Rumusnya apa sih Kalau Del.f itu Misalnya Del.f Dari Misalnya F nya itu Berapa ya F nya itu AX AX AY AZ Nah Berarti Gradient nya Sama Sama dengan D DX Eh Gak Gak B Salah Oh Jadi F ini Kayak fungsi Gitu Fungsi Dari Suatu Medan F Yang disini Itu Jadi F itu Merupakan Suatu Fungsi Di Suatu Di suatu Ruang Atau Medan Jadi Fungsi Yang nilainya Itu Fungsi X Y Z Misalnya Jadinya Kalau Kita Masukin Rumus itu F F Itu Sama Dengan Eh Grad Itu Sama Dengan DF DX I DF DJ Plus DF Nah Jadi Kalau Gradian Itu Hasil Hasil Turunannya Itu Bakal Vector Jadi Kita Nurunin Dari Suatu Fungsi Fungsinya Kita Diferensial Tiap Komponennya Itu Bakal Ngasilin Vector Jadi Misalnya Ada Fungsi Kalau Dipetain Di 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 Cartesian Itu Kayak Ada Permukaan Permukaan Gitu Terus Arah Kemiringan Permukaannya Itu Nanti Dia Jadi Kayak Panah Panah Gitu Arah Miring Miringnya Kemana Itu Bisa Dicari Pake Grad Gradient Terus Ada Lagi Divergence Divergence Kalau Di Atau Div Div F Kalau Kita Masukin Rumusnya Berarti D D D D X Ditambah E Plus D F D Jadi Kalau Untuk Divergence Itu Dia Bakal Ngasilin Hasil Yang Skalar Nah Divergence Itu Apa Maksudnya Jadi Kita Udah Nemu Kayak Grad Jadi Grad Itu Kayak Arah Kemiringan Dari Suatu Fungsi Permukaan Kemiringannya Arahnya Kemana Aja Nah Kalau Ini Lebih Nunjukin Sifat Suatu Titik Di Suatu Medan Apakah Vektor Grad Itu Bakal Bakal Ngasilin Arah Yang Kayak Gini Kayak Keluar Gitu Atau Arah Yang Masuk Kalau Dia Arah Arah Panah Panah Medannya Itu Lurus Lurus Dia Diffnya Sama Dengan No Sampai Sini Ada yang Mau Ditanya Jelas Terus Gue Kasih Contoh Lagi Curl Ini Gue Hapus Ya Habis Gue Kasih Contoh Curl Kita Coba Soal Terus 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 Kita Selanjutnya Curl Curl Apa Itu Curl Nah Jadi Curl Itu Kalau Misalnya Di Medan Grad Tadi Arah Vektor Itu Ada yang Muter Nah Kita Pakai Grad Ini Kita Ngitung Apakah Ada yang Muter Atau Di Suatu Titik Itu Sifatnya Bikin Pusaran Gini Atau Enggak Nah Terus Pusaran Itu Bakal Kayak Ngasilin Vektor Nah Vektor Ini Vektor Yang Sebut Vektor Kalau Ini Kayak Besar Besar Pusarannya Gitu Di Suatu Medan Nah Rumusnya Itu Gimana Kalau F Sama Dengan Kalau F Itu Sama Dengan I Gita 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 GX Eh Salah GX Eh Share screen Gue keliatan Kan ya Gita Gita Sini Sorry Agak delay Kayaknya Dx Dx Sama Z Terus Callnya Ini yang baris ketiganya yang sama Vx Vy Vz nah ini jadi rumus scroll nah Vx Vz nya ini apa sebentar ya selamat menikmati oh iya ini VxVz nya ini ini titik-titik yang mau kita analisanya nah jadi misalnya ada suatu medan vektor nih misalnya ada suatu medan vektor X ini Y ini Z ini harusnya Z ini Z ini Y ini X misalnya ada medan vektor gitu udah ada panah-panahnya nah terus kita mau nyari curl curl F di suatu titik di suatu titik di suatu titik titiknya itu misalnya disini nah titiknya ini misalnya titik AX AY AZ nah terus ini fungsi medannya diketahui gitu dalam dinyatakan dalam F nah kita bisa analisa curl di suatu titik ini gimana nah jadi AX AY sama AZ nya ini ini nya tuh disini di baris ketiga nah jadi kalau X jadi kalau misalnya kita masukin rumusnya gue hapus ya gue ya kalau bingung interupsi aja ya sama gue santri berarti kita tadi mau nyari analisa curl di titik AX AY sama AZ berarti kan rumusnya ini terus dia ada fungsi F nya kita ada fungsi F nya terus terus berarti curl F di AX AY AZ itu sama dengan IJK turunan terhadap X turunan terhadap Y turunan terhadap Z terus kita masukin fungsi AX fungsi AZ nya sama fungsi ini harusnya AY ini AX berarti berarti kalau kita tulis di di X eh kok salah salah sorry berarti berarti gini F AY F AX min nah ini kita tinggal nyari nyari apa ya kayak determinan gitu di di X ini di Z F bang sorry bang pengen aja bang itu di do do per do Z abis itu bawanya FA X bukan FA Z kan dia kan kayak mana yang yang mana oh iya nih sorry gue salah tulis lagi nah thank you thank you oke lanjut ya terus ini berarti AX ini F AZ terus plus K K nya DX 2Y terus F ini F FAX ini F F AY nah nah cari curl tuh gini terus nanti kan kalau determinan tiap ini disilang jadinya pertama-tama tuh kalau yang i nya nih gue kalau yang i nya itu berarti do do Y per FA X min do do Z ya do 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 Z F AY nah ini berarti nanti kita turunin dulu turunin fungsi fungsi F nya ini terhadap Y terus kita masukin AX ini juga yang ini turunin terhadap Z dulu baru kita masukin AY nya kita langsung ke soal deh soalnya ada vektor A, B, sama C A nya itu 1, 2, 0 B nya B nya itu 3, 4, 0 ini soal didiktat ya soal diiktat soal nomor latihan 3 3, 4, 0 min 2, 1 oke kita contohnya pakai yang hanya A cross C A cross C berarti gimana cross C itu sama dengan I, J, K hanya berapa, 1, 2, 0 terus C nya berapa 3, min eh, aku salah masukin eh, gapapa, kita pakai yang ini aja 3, min 2 nah kita tinggal cari 2, 0 min 2 1 eh, min J nya 1, 3, 0 min 1 plus K 1, 2 3, min 2 berapa nih ehm I, min min 2 ya 2, I kalau ini berapa nih K min 2 min 6 tapi hasil cross nya 2I plus J min 8K 8K itu kalau kita tulis bentuk vector matrix nya 2 1 min 8 nah udah ditanya mau ditanya oke gue lanjut ya satu lagi gue hapus oke kalau misalnya kurang jelas eh, gapapa ya eh, bilang aja interupsi aja gapapa ehm warnanya oke eh, terus contoh selanjutnya kita pakai eem tanya A cross eh, dot A dot B cross C nah, kita cari dulu nih B cross eh, B cross ini tuh berapa I J K 3 4 0 3 min 2 1 1 Bapak nih I I I 4 0 min 2 1 I nya 3 3 0 min 1 K nya 3 4 3 min 2 berarti min 4 I terus plus 3 J terus ini berapa nih K min 6 min 12 berarti kalau kita jadiin vektor 4 3 min 18 nah terus kita kaliin kita dot product sama A A itu 1 2 0 apa nih berarti kan tinggal yang komponen X kali komponen X ditambah komponen Y ditambah komponen kali komponen Y ditambah berarti A dot B cross C nya sama dengan 1 kali min 4 ditambah 3 kali min 2 ditambah min 80 0 kali min 8 berarti 4 6 sama dengan 2 nah gini udah yang mau ditanya kalau gak ada gue lanjut ke contoh graddif curl graddif curl hit 2 3 3 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 nah nih gue dapet nih ini kita coba dari div dulu ya oh emm vektornya itu emm fx sama dengan x pangkat 3 pangkat 3 f y nya 3 x y kuadrat f z nya 3 y kuadrat z oke divergen berarti div f nya gimana nih nah div f nya itu berarti do per do x dari f x plus do per do y f y plus turunan parsial f z f z kita coba ya berarti kalau turunan 3 y 3 2 z 3 y kuadrat z nah kalau turunin berarti 3 x kuadrat plus ini turunan y berarti ini 0 ini turunan terhadap z berarti 3 y kuadrat nah ini ini div f nya nih kita udah dapet nah misalnya nih ditanya ee divergen ee pada titik pada titik misalnya let's say 1 2 1 2 min 4 nah div f pada pada titik ini nah kita tinggal masukin berapa nih 3 3 min 1 kuadrat plus 3 2 kuadrat berarti 3 tambah 12 nah ini nilainya 15 sampai sini ada yang tanya oke gue lanjut ya oke lanjut sekarang kita coba cari kita pakai fungsi fx nya yang masih sama nih tapi kita cari kalau oke sebentar ya emm sekarang kita cari curl nya curl f pada apa nih titiknya misalnya titik 4 2 min 1 nah kita tinggal masukin fungsi aja nih ke f sama dengan i j k terus turunan parsialnya kita masukin fx fx fy fz berarti kita cari nih satu-satu i nya d t fx ini salah ya 2x 2x 2y fx 2y ini kalau kita dapat rungusnya berarti kalau kita tulis 2y per fz min yang i nya i nya 2y 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 2x fz min 2z fx plus k nodo x fx eh fy min kalau misalnya gua ada kliru nulis interupsi aja ya ini gua hapus aja terus terus berarti gimana nih do do y fz nya 3y kwadrat z berarti berarti 3e eh langsung aja f2 2y y z x y x x x x y x x x y x y komponen ker yang i nya itu kan namanya z terus dodo x dari fz itu sama dengan no terus dodo y z fx sama dengan no ya bener kan sama dengan no ya berarti kita gak punya komponen gak punya komponen j 0 karena ini ini nya 0 ini nya juga 0 ya sekarang kita pakai kita cari komponen di sumber z nya do do dodo x fy 3xy 3xy kuadrat sama dengan 3y kuadrat berarti ya y kuadrat ini just lagi sama dengan 0 terus dodo y fx berarti berapa nih eh bener gak? ya bener ya bener 3y kuadrat ya bener 3y kuadrat bener gak? ya bener berarti jadi ini call nya nah terus di soalnya minta kita cari di titik 4 2 sama min 1 berarti berapa nih? ehm sama dengan 6yz yz berarti 2 kali min 1 0 0 berarti min 12 ya score nya itu ee min 12 0 0 dah sampai sini ada yang mau ditanya enggak ada ya eh gua bakal hapus terus kita kasih gua ngasih contoh di grad deh gradient gradient ntar gua cari soal dulu ya oke misalnya kita punya suatu fungsi nih suatu medan punya suatu fungsi 2 x kuadrat 3 y kuadrat plus z kuadrat nah berapa ee grad f grad f pada titik 2 1 3 nah kita cari dulu nih grad nya gradient nya cari dulu ininya ee gimana caranya ee ee berarti ee ee grad f itu sama dengan ee turunan parsial terhadap x dari f ee 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 i nah kan kita gradient itu bentuknya vektor ya terus turunan parsial f terhadap y itu jadi vektor komponen y nya terus turunan parsial terhadap z itu jadi komponen k nya kita coba kita coba tadi terus kuadrat 3 kuadrat i 4 exit tambah tambah eh gua mungkin bakal langsung langsung gua tunggu aja ya ee kalau turunan terhadap y berarti ee turunan terhadap y nya berarti 6 6y ya 6y 6y wang oke terus turunan terhadap z berarti ee 2z 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 oke iya 2z betul sabi sabi nah gini dapet dah grad nya nah terus cari di 2 1 3 tinggal masukin 8 8 8 8i 6y 6y 6k 8 6 6 eh oke sampai sini aman kan? ada yang ditanya? aman aman oke gua lanjut ke integral 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 ini deh integral 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 vector kalau misalnya gua kelamaan atau kecepatan bilang aja ya tau lu kayak ngantuk gitu kan bilang aja ga usah sumukan oke terus eh selanjutnya gua bakal bahas gua bakal bahas integral vector integral vector nah jadi integral vector tuh gimana sih? misalnya nih ada suatu benda dia ditarik ditarik suatu gaya suatu gaya suatu gaya suatu gaya F F nya ini kayak tiap kayak berbeda-beda gitu dan mungkin berubah terhadap waktu juga nah si F nya ini ee kenapa dia berubah-ubah karena dia pengen ee narik si benda ini terhadap suatu lintasan suatu lintasan nah lintasannya itu bukan lintasan lurus gengs kalau lintasan belok-belok nah itu lintasannya itu dinyatakan juga ee terhadap suatu fungsi lah atau persamaan parameter ee misalnya apa ya ya punya F F of T lah F of T nah nah jadi untuk lu kayak nentuin kayak besar besar apanya ya istilahnya ee perpindahannya iya besar energi yang dibutuhkan gitu kita bisa cari pake integral sektor sebentar ya nah jadi kan misalnya nih gf-nya berubah-ubah nah lu bisa cari pake graph vector f kali gl nah terus terus apa lagi nah terus rumusnya itu gimana sih kalau di kita pecah jadinya ee ini kan ee perkalian dot nih jadinya ee lu tentuin dulu lintasannya itu misalnya dia lintasannya itu y sama dengan ee x kuadrat berarti d y nah kita cari turunan dari itunya turunan dari ee perintasannya jadi kalau kita pecah nih rumus ini f 1 dx terus f d y f f 3 dz nah tasannya dari a ke b misalnya ini titik titik a ini titik b sampai sini ada murtanya lanjut aman ya ba misalnya nih ee apa ya ee y y sama x itu merupakan fungsi waktu nah jadinya runanya itu jadi ee ba f 1 ee ee x aksen plus f 2 y aksen ini turunannya f 3 z aksen dt nah ini misalnya kalau ee lintasannya itu merupakan fungsi waktu nih oke abis ini ada yang mau tanya kalau enggak gue langsung ke contoh soal ntar ya gue cari dulu soalnya yang bagus ntar ya gue cari dulu soalnya yang bagus oke 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 Misalnya kita punya warna dulu. F sama dengan X kuadrat I plus 3XY. Terus misalnya kalau lintasannya itu berupa kurva Y2X kuadrat. Nah integralnya berapa? Jadi misalnya nih, ini jalur lintasannya. Ini kan 2X kuadrat nih. Dia lintasannya bergerak gini. Terus dia ada gaya yang bekerja disini. F, F. Nah itu gimana? CF.DR. Kita cari dulu nih turunannya. Berarti DY sama dengan 4X DX. FDR sama dengan. Dia bergeraknya. Dari mana nih? Oke dari titik 0.0. Sampai titik. Titik 1, 2. Kita coba. F1 DX plus F2 DY. Terus. F1 nya nih. F1 ini. F komponen X. F2 ini. F komponen Y. Jadinya. Berarti kalau kita samain integralnya terhadap X. Kan kita tadi dari titik 0 ke 0 ke titik 1, 2. Dari 0, 0 ke 1, 2. Nah berarti X nya nih kita lihat. Nah berarti dari 0 ke 1. FX nya itu X kuadrat. Kali DX. Plus F2 nya ini. 3. X. 3X Y. Terus tadi DY nya udah kita nyatain dalam X. 4X DX. Nah. Terus. Kita berarti berapa nih? 1.0. X kuadrat. 12. plus X kuadrat Y DX. Sorry. Sorry berantakan. Yaudah ini tinggal di integralin ya. Seperti 3. X pangkat 3. Ini bisa langsung gue tambahin aja deh. Berapa nih? Oh enggak. 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 Terus. Berapa? 4. X pangkat 3. Y. 1.0. Sudah tinggal masukin dah. Ini guys. Seperti 3. Ini 4. 4. Y nya. Y nya berarti 2 ya. Ya 2. Y nya 2. Berarti. 8 sepertiga. Sini ada yang mau ditanya? Bang. Itu dapat batas 1 sama 2 nya dari mana bang? Jadi diketahui soal. Lintasannya. Iya. Lintasannya dari 0.0 sampai 1.2. Oke. Terima kasih bang. Oke. Yang bingung. Kalau mungkin tulisan gue berantakan disini. Enggak ada ya? Oke. Kayaknya gue cari satu soal lagi deh. Yang bingung. 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 Ini gue dapet soal Misalnya F nya itu sama dengan X kuadrat Y Z kuadrat Lintasannya Cos T Sin T Sama E pangkat T Dari 1 0 1 Sampai E 2 Nah integranya gimana Jadinya E E E E Crowd F L Sama dengan F1 F1 X Tambah F2 X Eh ini Y Sorry F3 Ini kenapa begini Kita pakai rumus karena dia ada Lintasannya Merupakan fungsi waktu Jadi kita pakai seperti ini Nah Jadi X aksennya ini X aksennya ini Lintasannya Lintasan LX Eh RX RX RY RZ Nah Berarti kita cari nih Turunannya Kalau Turunan dari Cost T Ini Sinti Turunan dari Sinti 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 Kosti Terus turunan dari E T ya et nah kita tinggal masukin ke ke rumusnya ini kan kita integralnya kan t ya dt berarti batasnya itu dalam batasnya itu dalam t juga nah kita bisa lihat disini nih 1 sama pangkat e pangkat 2pi kan kalau lintasan yang sumbu lintasan yang ini ini ya e pangkat t e pangkat t ini sama dengan e pangkat t sama dengan 1 itu berarti t awalnya 0 terus t yang akhirnya nih e pangkat 2pi nah berarti t terakhirnya itu 2pi nah ini batas-batasnya berarti batasnya integralnya 0 sampai 2pi bingung? saya lanjutin dulu deh nah kita tinggal masukin ke rumus terus x kuadrat x kuadrat sin t plus y kuadrat y aksennya itu cos t ini ya ini terus z kuadrat e pangkat t e pangkat t dt udah tinggal integralin cos t sin t integralnya berarti i x kuadrat kukuadrat e ini gak usah cos cos t 2pi per 0 tambah e kuadrat sin t 2pi per 0 tambah Z kuadrat E T 2 pi per 0 sampai sini paham? ada yang bingung gak? belum bang mau nanya dulu oh boleh kenapa pakai E sebagai batasnya bang? apa karena E nya doang yang berubah disana? oh iya kenapa batasnya ini ya? iya jadi patokannya itu ya kita kita lihat dari nilai kos kan batasnya ini ya batas lintasannya ini kita lihat aja nih dari apanya ya nilai kalau misalnya kita lihat dari kos T nih kos T nilainya 1 kalau 0 kan nah berarti ini benar ini 0 terus dia nilainya nilainya 1 juga pas kosnya 2 pi kan nah berarti ya ini 2 benar benar sin sin nya juga sin 0 berarti dia awalnya ini juga 0 nih sin T sama dengan 0 berarti ya 0 batas awalnya 0 terus sin T akhirnya juga nilainya 0 juga 2 pi sin 2 pi itu 0 nah itu bisa dilihat dari situ sih cuman yang paling paling jelas kelihatannya itu dari E pangkat T nya ini nah kan kalau E pangkat 0 nya itu berarti kalau sama dengan 1 berarti T nya 0 terus kalau ini 2 pi jadinya bisa lihat dari sini dapet gak kira-kira yang lain ada yang mau nanya pengen nanya bang ini berarti untuk kan ini kan ada 1 ke 1 terus abis itu kan 0 ke 0 bisa gak bang kira-kira nanti T nya ini untuk di X di Y sama di Z itu beda-beda gitu harusnya sih enggak ya kayak apa ya dia udah kayak fungsi gitu jadinya pasti nilainya sama harusnya ya T nya itu seragam gitu oke bang buka sih oke gue bisa lanjut ya gue mungkin satu contoh soal lagi deh sebelum lanjut ke bilangan kompleks bilangan kompleks nanti bahas soal lagi terus soalnya bebas deh bisa faktor bisa bilangan kompleks abis itu dulu abis itu abis itu abis itu Nah gue ada Sekarang ya Terus gue ada satu lagi nih Contoh soal Misalnya F nya itu Eh salah F nya itu EX Cos hyperbolic Cos hyperbolic nih Cos hyperbolic Y sama sin hyperbolic Z Lintasannya Itu T T kuadrat T pangkat 3 Lintasannya itu dari Titik origin Menuju Setengah Seper 4 Sama seper 8 Nah Integral nya Gimana Jadi Pertama-tama Biar memudahkan perhitungan Kita ubah dulu nih Bentuk Cosinus hyperbolic nya Cosinus hyperbolic itu Bisa dinyatakan Bisa dinyatakan Rumusnya itu E pangkat Y E pangkat Min Y Per 2 Bisa dinyatakan Sin hyperbolic Itu Sorry Bisa dinyatakan Rumusnya E Pangkat Z Min E Eh plus Eh gue kebalik Sorry Sorry Ini harusnya Ini yang plus Ini min Ini min Nah ini bisa diingat-ingat nih Rumusnya Nah terus Selanjutnya gimana Kita masukin rumus aja E pangkat X E pangkat X Terus X aksen Rx aksen nya Rx aksen nya berarti berapa nih 1 Rx Ry aksen nya 2T Rz Aksen nya ini 3T kuadrat Nah tiga kita masukin deh Terus Cos 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 Cosinus hyperbolic Y Ry aksen Plus Cosinus hyperbolic Z Rz aksen Juga terhadap T Batasnya Karena ini terhadap T Berarti dari 0 Sampai setengah Kita bisa lihat ya disini 0 Sampai setengah Sampai setengah Oke Setelah E x Rx nya Oke ini 1 Terus yang ini E y Sen per 2 Kali 2 Kali 2 T Plus Ez Plus Eh ini gue kembali Terus yang ini Ez Z Kwadrat 3T Kwadrat DT Sampai sini Paham Jadinya ini Tinggal Tinggal masukin aja Tinggal Integralin Terus masukin Ini T nya T sama dengan setengah T sama dengan 0 Oke Gue mungkin Skip dulu kali Ngerjain sampai kelar Gue masuk dulu ke Ke bagian Bilangan kompleks Disini ada yang dari Kelas Pak Eko kan Bukan gue Bukan gue Gue gak sih Bang Ternyata Kelas Papur sama Pak Amin Iya Bang Oke Gue Buas aja Kelangan kompleks Nah Perubah kompleks itu apa sih Nah jadi Biasanya Perubah kompleks itu Biasa dinyatakan Dalam Z Potensi Z Dimana Z itu sama dengan A Plus IB Nah atau juga bisa Dijelat Atau juga Kalau Di elektro nih Biasanya kita juga bisa nyatain I J A plus JB Nah jadi Kita biasa Ganti I nya itu dengan J Biar gak Ketukar sama Arus Terus Perubah kompleks itu Bentuknya ada tiga nih Perubah kompleks Ada tiga bentuk Bisa dinyatakan dalam tiga bentuk Ada bentuk Rektangular Ada bentuk Polar Ada bentuk Kompleks Bentuk Rektangular itu Gimana Nah ini Ini bentuk Rektangular Z sama dengan A plus IB Bentuk Polar gimana Dia Bentuk Polar itu dinyatakan Dalam Suatu Magnitude Dari Besar Bilangan Kompleks Tersebut Sama sudut Dia Di Di bidang Kompleks Terus dalam bentuk Kompleks Gimana Sebenarnya Kalau Dalam bentuk Bidang kompleks Ini sama Kayak bentuk Polar Cuman dia Dinyatakan dalam Bentuk Ada 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 E nya Ada Exponential nya Sudut R E E I Theta Jadi Gimana sih Cara Kita Ngekonversi Dari Bentuk Ini Bentuk Ini Atau Kesini Atau Sebaliknya Jadi Pertama-tama Suatu Bilangan Kompleks Itu Berada Di Suatu Bisa Digambarkan Di Suatu Bidang Namanya Bidang Kompleks Kompleks Plain Dimana Sumbu X Ini Sumbu X Ini Merupakan Komponen Real Dari Bilangan Kompleks Komponen Real Real Bilangan Kompleks Dan Sumbu X Ini Komponen Imaginer Z Nah Misalnya Kita punya Bilangan Kompleks Z Sama Dengan A Plus IB Jadi Berarti Kita bisa Petakan Ke Bidang Ini Gimana Caranya Nah A nya Ini kan Bilangan Real Berarti Misalnya A disini A disini Terus Kita punya B B nya Disini Kita bisa Bisa Bikin Nah Ini Z Z Jadi Posisi Z Di bidang Kompleks Disini Nah Terus Apalagi Informasi Yang bisa Kita dapat Dari Sini Kita bisa Mencari R nya Mencari R Sama Tetanya Teta Dari Sumbu Garis R ini Terhadap Sumbu Dan R Dan Garis Besar R Jarak Dari Titik Z Ini Ke Titik Origin Nah Dari Informasi Ini Kita bisa Cari Bentuk Polar Sama Kompleks Jadi Kita bisa Ubah Dari Bentuk A A I B Kita bisa Ubah Ke bentuk Polar R Teta Atau Bisa Ke bentuk Kompleks R I Teta Atau Bisa Kesini Nah Dengan Melihat Informasi Dari Sini Gimana Cara Ubahnya Nah Kita Kan Udah Tau Nih Kita Bisa Lihat Oke Gue Hapus Sampai Sini Ada Yang Mau Ditanya Gak Ada Ini Lumayan Yang Kelas Pahamin Bisa Belajar Lebih Cepat Kompleks Belum Belajar Kan Masih Di Vector Vector Gitu Jadi Kita Punya Kompleks Plan Ini Komponen Real Di sini Komponen Imaginernya A Komponen Imaginer Misalnya Kita Punya A Kita Punya B Kita Punya A Z 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 IB Nah Kita Mau Ubah Ke Bentuk Polar Dulu Gimana Caranya Nah Kan Kalau Bentuk Polar Dinyatakan Dalam R Dan Sudut Theta Sudut Thetanya Itu Sudut Antara Z Terhadap Sumbur Real Dan R Itu Jarak Antara Z Terhadap Tic Origin Nah Kalau Dilihat Nih Sudah Ketau Ada Pythagoras Pythagoras R R Bisa Kita Cari R Nya Itu Tinggal Kita Goras Doang A Kuadrat B Kuadrat Jakarin Terus Sudutnya Sudutnya Gimana Sudutnya Itu Tinggal Sudutnya Teta Tinggal Kita Goras Biasa Imaginar Per Ya Nah Begini Habis Ini Ada Yang Mau Ditanya Berarti Kan Ini Kita Sudah Dapat R Sama Thetanya Nah Itu Kita Jadi Dari R Sama Theta Ini Kita Bisa Nurunin Dua Bentuk Bentuk Polar Sama Dari R Sama Theta Ini Kita Bisa Nurunin Bentuk Polarnya Sama Bentuk Eksponensial Nya Polarnya Kan R Kita Ini R E Sip Angkat Nah Gimana Kalau Sebaliknya Kita Punya Bentuk Polar Atau Eksponensial Kita Punya Misalnya Kita Punya Polar Atau Eksponensial Kita Punya Kita Punya Berarti Kita Punya Jari Jari R Ini Sama Kita Punya Sudut Gimana Berarti Kita Tinggal Kita Tinggal Pake Pake Ini Apa Pitagoras Juga Kan Kalau Ini Misalnya Ada Vektor N Terus Ada Sudut Theta Si R Ini Kalau Diproyeksikan Di sumbu X Berarti R Cos Theta Ini Kalau Diproyeksiin Ke Sumbu Y R Sin Theta Kan Sumbu Y Ini Merupakan Imaginer Berarti Ini B Terus Sumbu X Sumbu Real A Berarti B Sama Dengan R Sin Theta A Sama Dengan R Cos Theta Artinya Kita Bisa Nyatain Bentuk A Plus IB Sama Dengan R Cos Theta Tambah I R Sin Theta Nah Jadi Ini Dasar Bilangan Kompleks Gini Cara Menentuin Ada Mau Tanya Kalau Nggak Ada Gue Lanjut Ke Turunan Gue Bakal Lanjut Ke Fungsi Dan Turunan Bilangan Kompleks Oke Gue Hapus Tanya 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 Usi bilangan kompleks. Nah jadi misalnya nih, kita punya suatu fungsi yang namanya w, w nya sama dengan fz, w ini bilangan kompleks kita bisa nyatain u i plus v, fz ini x plus i, i. Nah berarti kita bisa nyatain si w ini sama dengan u yang merupakan fungsi dari x dan y ditambah i fungsi v yang merupakan fungsi x dari y. Nah jadi ini notasi dasarnya fungsi bilangan kompleks. Nah ini komponen ini disebut real, komponen real dari fungsi w dan ini komponen imajiner dari fungsi w. Misalnya nih, gue kasih langsung kasih contoh soal. Misalnya kita punya fz. Fz, bentar, jangan pakai ini. Misalnya kita punya fungsi fz sama dengan, berapa ya? Z kuadrat plus 3z. Nah terus kita mau nyari fz 0 nya. Z 0 nya itu dikasih soal sama dengan 1 plus 3i. Nah berapa fz 0 nya? Nah pertama kita pecah dulu z nya itu sama dengan x plus yy. Ini x plus yy kuadrat plus 3x plus yy. Nah kita coba kita kaliin, x kuadrat plus 1d. x plus yy kuadrat plus yy kuadrat plus yy kuadrat. Ini berapa nih? 2xy i. Min y kuadrat plus 3x plus i 3y. Terus kita pisahin nih komponen real nya sama komponen imajiner nya. Jadi yang gak ada i kita pisahin. Jadi yang gak ada i kita pisahin. C kuadrat plus 3x. Terus yang ada i nya siapa aja? Yang ada i nya itu ada 2xy. Ini i. 2xy. Sama plus 3y. Nah dapet dah fungsinya. Terus tinggal masukin nih. Jadi z 0 nya kan ini. Berarti x nya itu sama dengan 1y nya sama dengan 3. Nah kita tinggal masukin dah. Berarti f z 0 nya sama dengan 1 kuadrat. Min 3 kuadrat plus 3 kali 1y nya. 2 kali 1 kali 3 ya. 1 kali 3 kali 3 kali 3. Berarti f z 0 nya sama dengan 1 min 9 plus 3. Min 8 plus 3 min 5 ya. Ya min 5. Terus 6 tambah. 6 tambah 9. I 15. Atau ini gue salah hitung atau enggak. Tapi kira-kira hasilnya gini lah. Berarti f z 0 nya. I 5 plus I 5. I 15. Oke ada yang mau ditanya? Gak ada ya. Gue lanjut ke. Gak ada ya. Tunggu lanjut ke turunan ya. Atau mau saya tulis soal lagi ya. Itu soal lagi deh yang fungsi belahan kompleks. Satu lah. Misalnya fungsinya. Nah ini. F z sama dengan 2 z plus 6 z conjugate. Z 0 dan z 0 sama dengan setengah plus 4 i. Kita cari f z 0 nya berapa nih. Nah berarti kita pecah dulu jadi x y. X plus i y plus 6. Nah kalau conjugate itu dia begini. Tinggal jadi komponen imaginar ini jadi negatif. Nah berarti 2 x plus i 2 y plus 6 x min i 6 y. Komponen realnya kita pisah. 8 x plus i min 4 y. Nah terus kita tinggal masukin z 0 nya berapa. Ini 8. Setengah. Terus setengah. I min 4. Terus y nya. Y nya 4. 4 min. Nah dapet dah. Oke gue lanjut ke turunan ya. Eh sebelumnya paham kan? Lanjut ke turunan. Terus turunan. Integral terus. Aya koci integral nih. Nah kalau integral. Eh turunan. Fungsi kompleks. Selanjutnya turunan fungsi kompleks. Turunan. Fungsi kompleks. Nah turunan fungsi kompleks itu nanti sebenarnya. Sederhana aja. Dia tinggal kita nurunin terhadap z nya. Sesuai persamaan integral pada umumnya. Eh persamaan turunan pada umumnya. Kita tulis delta z. Nah jadi. Sebenarnya sama aja. Rumusnya. Tinggal kayak turunin terhadap z nya aja. Jadinya. Hukum-hukum pada turunan yang biasa itu tetap berlaku. Misalnya kayak f. Turunan. Jadi f. Jadi yang begini. Terus. F plus g. Kalau diturunin. F plus g. Tuh fg. Tuh kalau diturunin. Fg. Plus. F. Nah pokoknya. Kita pakai. Hukum-hukum ini biasa aja. Gue mungkin langsung kesoal aja deh. Misalnya. Misalnya kita punya. F z sama dengan. 2 z. Pangkat kuadrat. Plus i. Pangkat 5. Turunannya berapa. Nah. Ini tinggal pakai. Rumus turunan biasa ya. F z sama dengan. Kita turunin dulu yang. Term yang luarnya. 5. 2. Z kuadrat. Plus. I. Pangkat 4. Terus dikali. Dalamnya. 4 z. Nah. Berarti. Turunannya berapa. 20 z. 2. Z kuadrat. Pangkat i. Nah. Ini doang. Terus. Kalau misalnya. F aksen z. Eh. Gue cari soal lagi deh. Tau nanti. Tau nanti jadi. 2 x. Terus. Y. Nah. Itu dua. Turunan. Bot turunan. Terus. graf kompleks selamat menikmati selamat menikmati jadi kita punya jadi kita misalnya mau mengintegralkan suatu bilangan kompleks terhadap suatu lintasan jadi misalnya gimana ya jadi ini suatu misalnya ada suatu bidang kompleks ini im, imajiner, ini real terus kita ada lintasan nih nah kita ngeintegralkan si fz ini terhadap lintasan ini lintasan ini kalau kita jadi misalnya kita integralinnya dari a menuju b kalau kita pecah rumusnya jadi begini tarikin jadi jadi fz itu sesuai yang tadi gue sampaikan waktu materi terus dz sama dengan dx plus id jadi kita bisa dapet integralnya itu sama dengan u, dx, dx, min v, x, y dx plus i ba u u, dy jadi u nya itu ini ya u, x, y sama v di x nah ini rumus persamaan dasar integral kompleks eh bentar ya gue minum bentar let's test ok terus kalau misalnya nih lintasannya itu berubah-ubah sesuai misalnya lintasan ini dia berubah-ubah terhadap waktu rumusnya itu jadi b a u misalnya lintasannya itu kalau dinyatain x t plus yt t tinggal yaksennya yaksen plus iba langsung ke soal aja deh bang ini buat yang analitik kan emang iya buat yang analitik oke oh iya yang kelasnya Pak Eko bilangan kompleks dulu kan ya materinya ya iya bang itu udah nyampe ini belum koci integral udah sampe residu malah bang oh iya udah sampe residu ya oke oke kira-kira kalau integral kompleks mau gue bahas lagi atau gue langsung review ke ini koci sama residu mending kayaknya sih langsung ke kaki luci sih bang oke ya gue langsung ke koci sama residu aja ya oke bang oke ini materinya lumayan menarik nih dari gue oke 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 kita langsung aja ke koci integral koci integral nah misalnya nih kita punya suatu fungsi g gz kita mau integralin si gz ini pada suatu suatu kontur suatu kontur close loop ini sumbu imajiner ini sumbu real terus kita mau nyari nih nilai integral dari si gz nya ini gimana caranya jadi jadi ada yang namanya koci integral sebentar ya nah jadi untuk menentukan kan ada koci teorem yang bunyinya itu kalau misalnya integral tertutup dari suatu fungsi itu sama dengan 0 tapi itu kalau misalnya si gz nya ini posisinya itu kayak posisi singularitas dari si gz nya ini ada di luar ada di luar dari konturnya kalau di luar konturnya ya tapi kalau seandainya kalau seandainya singularitasnya si gz ini ada di dalam ada di dalam si kontur ini ini singularitas yang di dalam itu nilainya dia bakal tidak sama dengan 0 nah singularitas itu apa sih maksudnya nah jadinya singularitas itu nilai z dari gz yang bikin bikin gz itu sama dengan infinite jadi itu atau juga nilai z yang bikin penyebut dari gz itu jadi jadi sama dengan 0 sampai sini ngerti gak yang mau tanya kenapa penyebut gitu bang kenapa penyebut kenapa kan misalnya gz ini kita anggap itu misalnya z kuadrat plus plus 1 misalnya nih misalnya kalau jadi singularitas itu kan kalau seandainya nilai gz itu sama dengan infinite kan nah kalau misalnya nih z kuadrat per 0 nah nilainya nilainya bakal infinite kan apapun bilangan apapun dibagi 0 nilainya bakal infinite nah yang waktu infinite ini ini namanya singularitas jadi singularitasnya terjadi nah untuk fungsi gz ini kapan terjadi singularitas singularitasnya kapan nah ini nilai z yang bikin dia 0 berapa nih min 1 nah iya jadi nilai z yang bikin dia jadi singular itu sama dengan min 1 nah nilai z yang bikin g g of z ini singular itu disebut pole pole atau kutub pole nah jadi teknik kendali belajar nah jadi kita bakal nyari nih nilai dari apa kochi teorem ini di saat terdapat singularitas dari si gz ini kalau gz ini terdapat singularitas pada loop tertutup ini yang bikin dia nilainya tidak 0 ada ada yang bingung jelas sih bang jelas oke nah jadinya hmm bagus ya kalau misalnya gue ada agak agak keliru koreksi aja ya soalnya gue materi kochi integral dulu belajar sendiri pesen gue gak ngajarin sama sini jadi misalnya nih kita mau nyari suatu integral contour dari gz nah gimana caranya jadi pertama kita tentuin dulu pulse dari z ini berapa aja misalnya dia dapat pulse z1 z1 z2 jadi misalnya kalau gz itu bisa kita nyatakan itu dia itu misalnya a fungsi a terhadap z z z z-1 z-2 nah ini berarti pulse-nya ini nih pulse-nya itu z1 sama z2 nah gimana cara menganalisa nilai nilai integral ini terhadap ini terhadap contour ini nah jadi kita bisa analisa satu-satu luar polnya misalnya kan kita punya pol z1 sama z2 nih nah jadinya kalau kalau kita nyatakan rumusnya secara general itu z integral contour integral contour saat ini saat polnya saat pol z1 ditambah integral contour g2 saat polnya z2 gz z nah jadi kayak penjumlahannya nah ini kita bisa cari kita bisa pakai cari rumus rumus yang koci integral biasa bisa rumus rumus biasa atau rumus analitif gue lupa namanya apa bisa juga pakai residu sebenarnya sama aja sama aja nanti kayak langkah-langkahnya aja yang kayak ada yang mau ditanya atau mungkin berarti dia nggak kayak integral biasa maksudnya kan kalau integral biasa ada perkalian atau pembagian kan dia harus parsial ya bang iya nggak jadi apa ya sebenarnya malah lu nggak perlu pakai integral kalau pakai cara yang ini jadi kayak ada langsung dikasih rumusnya gitu jadi lu nggak usah melibatkan integral jadi kalau ditulis secara umum gue hapus dulu ya jadi kalau secara umum itu bisa di coach integral dari suatu kalau misalnya dari suatu poles itu kita bisa tulis dalam bentuk 2 pi i per n kuadrat terus dikali turunan dari f n per z f nya ini apa f nya ini 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 kalian antara gz fungsi yang mau kita integral coach di gali sama misalnya misalnya polsnya polsnya z misalnya polnya z1 misalnya n nya ini apa ini misalnya kalau apa ya terjadi pengulangan poles misalnya gz sama dengan suatu fungsi di atas x per z min z1 terus z min z2 terus z min z3 nah disini ada yang dikuadratin atau dipangkat nah ini ini buat pol yang berulang jadi z3 ini merupakan pol yang berulang pol yang berulang terus ini pol pol yang tidak berulang pol tidak berulang atau atau bisa dibilang juga pol first order first order ini pol higher order nah jadi kita kalau dia sebenarnya rumusnya sama aja nih jadi tinggal masuk masukin ke rumus ini nah coba kita kita coba ini deh eh bentar sebelum bahas soal kan kalau kalau khusus buat pol yang first order ini ini yang higher order nih kalau first order rumusnya ini juga sebenarnya yang cuman kan nnya sama dengan 0 rumusnya yang atas juga sebenarnya ini juga yang first order juga bisa yang ini cuman karena nnya sama dengan 0 kita bisa tulis 2pi f of z f of z gimana f f of z nya oh ini gue lupa nih f of z yang di atas dipangkatin nah f of z nya dia z kali z pangkat z i sampai sini paham paham oke gue gue langsung ke soal deh gue bakal bahas soal dikat nomor ini oke gue bakal bahas latihan 2 yang 2b gue tulis lagi soalnya soalnya kan begini ya 7z 6 z kuadrat pin 2z konturnya konturnya ini kayak oval gitu ya kok gak konturnya gue bikin lingkaran aja deh kita bikin kontur baru suatu lingkaran jari-jarinya berapa nih 2 ya kita anggap 2 deh jadinya oke terus pertama apa yang kita perlu lakukan kita cari dulu cari pole ah iya cari pole nya pole nya itu berarti z sama z min 2 iya z sama z min 2 ya 7z min 6 sama 2 sama dengan z z min 2 berarti nah kalau kita lihat nih dua-duanya ada dalam kontur kan ini gue bikin lebih dikit aja kan iya bang nah dua-duanya dalam di dalam kontur berarti nanti kita bakal pakai pole nya dua-duanya pole nya gak ada yang bernilai 0 oke jadi pertama kita analisa dulu pole z sama dengan 0 z min 2 nya di ini kan bang ya di x z min 2 nya di 0 iya berarti pole nya itu disini sama disini ya oke iya berarti pole sama berarti kita bisa tulis gini deh f 1z z min z z 0 z 0 z 0 oke oke berarti sama dengan 2 2pi dikali dikali fz fz nya berapa berarti fz nya itu ini ya z kali 7z min 6 z z min 2 kita coret terus z yang kita z 0 nya kan berarti 0 berarti 2pi i kali f 0 sorry bang itu kenapa z nya ada di depan dari mana ya bang nah ini yang ini kan ya itu karena tadi kalau fz kan tadi persamaan umumnya itu kan ini ya 2pi i fz dimana dimana gz itu sama dengan eh fz sama sama dengan gz dikali z per pole yang di yang lagi di analisis oh oke oke makasih bang jadi kan oke berarti kan gz gz kali z sama posisi pole nya 0 kan berarti ini z kali ini berarti kita tulis aja 2pi i i 7z min 6 z min 2 tinggal masukin dah nih 0 nya 2pi i min 6 sama min 2 berarti berapa nih 3 3 3 kali 2 6 ya 6pi 6pi ini baru pos yang pertama kita kan punya 2 poles berarti gue simpan dulu ya jawabannya disini nanti tambah kita analisa poles kedua nih ini gue hapus gak apa-apa kan nih yang z sama dengan 0 boleh boleh terus kita analisa di poles yang kedua poles kedua itu sama dengan z sama dengan 2 berarti berarti ini di dalam ya berarti nilainya tidak sama dengan berarti kita z langsung kita nyetakan 2pi i i kali f z z 0 z 0 nya ini z 0 nya sama dengan 2 nah kita cari dulu f nya itu berapa f z itu sama dengan z min 2 dikali gz nya tadi fungsi awalnya z terus tapi ini z 6 nah sudah coret coret terus kita tinggal masukin ke sini 2pi i f 2 2pi i 4 plus kurang 6 plus kurang 6 8 ya 8 bang lagi 2 4 8pi berapa 4 8pi ya 8pi 4pi i i i i 8pi i berapa 14pi kejawab nomor nomor yang 2b yang 2b yang 2b yang 2b oke kalau sama Pak Eko ini gak apa ya jelas gak ininya gue sih sama Bu Yuli sama Bu Yuli kalau gak salah ngajarnya enak juga gue kurang tahu cuman kalau nilainya Bu Yuli kurang tahu gue profili gue lanjut ya paling rekomen berarti Pak Catur Bang Pak Catur oke siap Pak Catur lu tinggal ngerjain kuis kuis yang bisa lu ulang-ulang oke oke siap terima kasih bang oke oke lanjut gue hapus ya gue cari soal baru oke gak bawa gue bakal bahas yang oke gue bakal bahas 4A 4A latihan latihan berapa nih latihan 2 diktat yang sekarang soalnya terus itu babat yang kedua itu dan Z plus 3 plus cos Z nah ini kita dapet nih soal yang punya pulse berulang oh iya jadi kita punya pulse pulse order kedua di min 1 nah jadi gimana rumusnya kita tinggal pakai rumus yang ini yang 2P i n n faktorial terus turunan order n-1 dari dari pulse-nya pulse-nya Z0 pulse-nya misalnya di Z0 dikali f-nya ini berapa f-nya ini berapa 0 itu sama GZ dikali fungsi dari si pulse-nya dipangkatin N kalau di rumus ini di soal N-nya kan 2 soalnya ini pangkat 2 nah kita kita langsung gas berarti integral dari GZ GZ DZ ini sama dengan 2P I terus F turunannya F turunan sekali turunan kan N kurang 1 B2 kurang 1 dari Z0 benar baru musik ya benar berarti ini tinggal F kita tentuin FD dulu deh F nya itu F Z nya itu sama dengan GZ GZ nya itu berarti kan LN Z plus 3 plus coset tambah Z plus 1 eh Z plus 1 kuadrat dikali nah dikali ininya ada apa persamaan dari pulse ya kuadrat jadi tinggal dicoret berarti terus kita turunin nih kan disini turunan turunan 1 kali turunan LN kan turunannya berapa ya seperti seperti 3 bukan sih benar gak LN itu ya benar bang turunan turunan berarti min sin min sin ya kelas berarti bang eh cos ya eh maksudnya eh benar min sorry bang oke oke nah ini FZ nya nih berarti kita bisa langsung masukin kesini 2 pi per 2 faktorial kedua turunan dari Z plus 3 min sin Z Z nya berapa nih min 1 ya ya min 1 ya tinggal masukin deh eh ini berarti pi kali setengah min sin min 1 ini mungkin hasilnya bakal dalam radian eh enggak deh ya ini adalah radian berarti yang satunya itu radian udah tinggal mungkin lo bisa hitung pakai kalkulator dapet hasilnya segini oke bang ada yang mau ditanya berarti kalau turunan gak usah kan kalau pakai residu masih ada yang ini emang ya yang pangkat biasanya berarti kalau ini langsung aja ya bang iya sebenarnya residu residu itu sebenarnya caranya juga dari sini sih sebenarnya kayak cuman kayak apa ya lu cari satu-satu dulu residu ininya iya cari dulu satu-satu dari nilai 2 pi kali sekian nah ini residunya nanti gue bahas ya residu oke tapi yang ini paham kan paham oke gue lanjut gue langsung ke residunya aja kali ya oke sebenarnya residu itu sama sama ya cuman kayak dia dicari cari satu-satu gitu oke semuanya sama oke 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 Nah, kalau residu itu gimana caranya ringnya? Jadi, kita punya... Gak tulis dulu, residu. Jadi, kalau kita misalnya punya GZ nih. Kita mau cari integralnya di suatu kontur. Nah, kita... Sekali lagi, kita bakal cari pulse-nya nih. Pulse-nya ada siapa aja. Pulse-nya siapa aja. Nah, terus... Dari... Kalau ketemu nih pulse-nya, kita bisa cari residu dari tiap pulse ini. Residu tiap pulse. Residu Z1. Residu... Residu Z2. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, caranya gimana? Caranya di residu itu sebenarnya... Rumus yang tadi persis. Misalnya nih. Kalau Z1 kita anggap... Suatu pole yang higher order. Artinya, pole ini muncul... Pole berulang. Higher order. Pole-nya berulang. Jadi, misalnya kalau kita... Dan ini Z2, Z3-nya itu... Simple pole. Simple... 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 Simple pole. Atau bisa kita bilang... First order. First order. Berarti misalnya... Berarti gimana tuh? Kalau... Berarti kalau kita bisa tulis di rumus... Z1... GZ2... Z... Z... Min... Z... Eh, ini Z1 harusnya. Z1 pangkat N. Kali... Z... Min... Z0... Z... Min... Z2... 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 Z3... Nah... Nah, jadi... Nah, berarti Z1 kan... Higher order ya. Karena pangkat. Nah, cari residunya itu... Nilai residu itu... Nilai... Fungsi dari ini. Fungsi dari... Ya, pole-nya ini. Jadi, kita harus cari... Cari satu-satu... Residu pas... Pole-nya... Ini berapa residunya... Residu pas... Pole-nya ini berapa. Nah, gitu. Lo bisa utah. Lama-ngama. Nah, dengan kita nyari residu ini... Kita bisa nyari... Nilai dari suatu koci... Koci... Integral. Jadi... Jadi, rumusnya persis yang tadi sih. Mungkin kayaknya cara yang... Gue contohin awal itu... Sebenarnya udah cara residu kayaknya. Jadi... Integral tertutup dari... Suatu fungsi GZ. DZ itu sama dengan... DZ itu sama dengan... Dua PI... Dika... Dikali jumlah dari residu. Jadi... Gimana cara cari residunya? Misalnya tadi kan Z1... Itu higher order ya. Pole yang berulang. Berarti residu dari residu dari GZ pada pol yang Z1... Dimana Z1 ini higher order itu sama dengan... Limit... Limit... Z... Mendekati Z1... Terus turunan... Order sekian kurang 1... Z1N... Kali GZ... Nah ini rumusnya. Terus buat yang... First order. Tadi yang first order itu Z2 sama Z3 kan. Kalau kita anggap... Z... Z0 udah. Ini buat first order. First order. Itu... Residunya. Residunya. Sama dengan Z0. Terus sama dengan... Limit... Z... Min... Z... Z0... Terus... Dikali GZ. Nah ini rumusnya. Buat cari residu. Kita cari residunya satu-satu dari... Residu Z1 berapa. Z2 berapa. Terus sudah ketemu dari semua residu. Kita jumlahin. Kita kali ini. Dikali Bang. Iya dikali. Jadi... Kita... Kita... Ini nih. Kita punya pol Z1, Z2, Z3. Ini ketemu residunya. Ini ketemu residunya. Cari kita ketemu residunya. Pakai rumus ini sama ini. Terus kita jumlahin. Total residunya. Hah. Nah. Dikali ini. Terus dikali ini. Oh dikali 2. Oke Bang. Terus ketemu deh. Ketemu deh nilainya. Nilai dari ini. Oh. Paham? Oh jadi caranya sama aja kayak ini ya sebenernya Bang ya? Iya sama aja. Hmm. Kita langsung ke soal aja ya. Oke boleh Bang. Oke gue cari di depan lagi. Nah ini ada nih. 5 berapa nih ya? 5A deh. 5A dari latihan 3 kayaknya. Eh latihan 2 apa latihan 3? Latihan 2. Latihan 2. Lapus dulu. Oke. Kalau di soal 5A itu. Kita selalu cari nilai dari 2. V per I. Terus integral contour dari 2. Z. Z kuadrat. Plus 2 Z. Plus 2. Nah. Jadi. Kita anggap ini fungsinya namanya FZ. Terus. Karena yang cara-cara residu tadi buat yang nyari integral contour doang. Kita fokus di integral contour dulu. Ini kita anggap GZ nya. Kita cari dulu GZ nya nih. Lagi GZ sama dengan. Angkat 2 Z. Z kuadrat. Z kuadrat plus 2 Z. Plus 2. Dan kita cari nih. Fausenya. Apa aja nih. Fausenya. Berapa aja? Fausenya ada di Z sama dengan. 0 Z sama dengan 0. Terus. Ini kalau ini kita bisa kita faktorin dulu. Itu kayak imaginary ya mau? Iya. Faktornya imaginary. Kita bisa pakai ABCD. Rumus ABCD itu berapa sih? Min B. Min B plus akar S. Akar 4. Plus minus akar 4. Ya. Ya ini plus minus. B kuadrat min 4 AC mau? Min 4. Oh iya. B kuadrat min 4 AC. Ntar aku lho. Min B kuadrat. Min 4 AC. Min 4 AC. Iya. Per 2 A ya? Iya 2 A bang. Berarti berapa nih? Min 2. Plus minus. J. Kalau lu udah dapat pause-nya ya? Kalau gue langsung pakai ini aja bang. Kan itu berarti kurang 1 ya bang ya. Konsantannya. Berarti tinggal ditambahin J aja. Sorry. J kuadrat. J kuadratnya. Min 1. Jadinya nanti Z plus 1 min J sama Z plus 1 plus G. Berarti berapa pause kompleksnya? Berapa? Z plus 1. Eh sorry. Berarti min 1 plus G sama min 1 min J bang. Oke. Ini dapat ya. Berarti pause-nya plus G sama ini. Nah kita cari satu-satu nih residunya. Dengan 0 ini sebagai higher order. Higher order. Ya air order. Atau second order karena pangkat 2. Oke. Terus. Wah hapus kali ya. Berarti pertama kita cari residu dari 0 dulu nih. Residunya 0. Residu 0. Berarti limit Z mendekati 0. Turunannya. Dia 2 kurang N nya 2 ya. Berarti ya turunannya sekali doang. Iya ya. Z langkat. Z nya kan 0 ya. Berarti ya Z kurang 0. Kuadrat. Kali G Z. G Z nya yang ini nih. 2 Z. Z kuadrat. 2 Z plus 2. Ini tinggal kita coret. Z. Kita turunin. Yang ini berapa nih? Pakai itu. Apa ya? Yang aturan biasa yang. Dari Aksan. Dari Aksan. 2 Z per. 2. Berarti 2 E Z. 2 pangkat 2 E Z. Per. Ini. Kuadrat ya. Iya. 2 Z plus. 2. Uper V ya bang. Oh ini pake. Oh iya ini malah pake. Enak pake Uper V ya. Iya bang. Iya bang. Berarti kalau U per V itu. V. 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 U. V kuadrat. 2 Z. Eh 2. E pangkat. Bawanya kuadrat. panjang nih. Eh ini 2. 2. 2 E pangkat. 2 Z. Dikali Z. Kuadrat plus 2. Z. Kali. Plus 2 kali. E pangkat. 2 Z. Dikurang. 2 E 2 Z. Kali. Kuadrat. Plus 2 Z. Kebalik ya. Itunya. Minnya. Oh ini. Kebalik ya. U. Eh gue bang. Oh iya harus. Eh. Beneran. U. Min. V. Aksen U. Bener kan. U nya bukan yang di atas ya bang. Oh minnya. Minnya kebalik ya. Iya. Minnya kayak kebalik bang. Ya udah. Ini aja. Oke. Yaudah ini tinggal masukin nih. Gak sama dengan 0. Eh bener gak sih. U U. Kan U. U per V ya. Ntar gue cari di itu bang. Takut salah juga. U nya. U nya kan. Oh iya ya benar-benar. Harusnya ini dulu yang. Iya. Iya benar. Berarti ini udah benar nih. Ini minnya disini. Plusnya disini. Ya udah tinggal. Kita masukin 0 nya. Iya. Berapa nih 2 ya. 2. Min 2. Itu nya 1. Eh pangkat 2 Z nya 1. Terus 2 kali 1. Ini berarti 1 juga ya. 1. Ini 1 juga kan. 1 Z kuadrat. Ini 2 juga gak sih. Itu 4 berarti bang ya. Sebelah kanan kayaknya. Oh iya ya 4. Benar-benar. Depannya min 2 kayaknya bang. Oh iya benar. Oh iya depannya 2. Nah iya. Itu nya 4 kuadrat lah. Eh 16. 16 oke. Perkecobaan. Berarti ini berapa min. Min 1 per 8 kan ya. Min 2 per 6. Iya benar bang. Min 1 per 8. Min 1 per 8. Berarti. Berarti. Duga aku harus hapus dulu. Nah berarti. Residu yang pertama. Residu nolnya itu. Min 1 per 8. Terus. Eh 1 per 8 ya. Sorry sorry. 1 per 8. Oke. Oke sekarang. Pause yang kedua nih. Pause nya. Min 1 plus G. Berarti. Ini tinggal dikaliin doang nih. Z. Min. Plus. I min G. Plus I min G. Dikali GZ. Oke 2 pangkat Z. Z kuadrat. Z kuadrat. Z kuadrat. Ini langsung gue dalam bentuk faktor aja. Oh iya Z itu pang. Z plus 1 plus G. Z plus 1 min G. Sama. Z min. Eh. Z. Ke zoom. Sorry sorry. Nah. Nanti gue hapus dulu. Z. Z. Z plus 1 kayak ya bang. Z plus 1. Benar gak sih. Z plus 1 ya. Iya. Z plus 1 udah. Terus. 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 Gini. Z yang kayaknya sebelah kanan itu Z plus 1 juga bang. Oh iya plus ya. Ini bukan sih. Plus. Plus. Plus 1 nya juga plus bang. Oh iya benar-benar. Ip malah. Buka. Nah. Gini. Udah kita tinggal coret. Terus kita masukin. Eh. Ke ininya. Berarti. I plus J kuadrat. Plus. Min 1 plus J. Ditambah. I plus J. Wow. Bangkat. Plus J. Eh sorry gue berantakan banget ini nulisannya. Wow. Gimana ya. Berarti itu harus ada kuasa ya bang. Iya harus ada kuasa ya. Tapi nanti kita bisa nyatakan dalam bentuk eksponensial juga gak apa-apa. Eh tangkat itu berarti. Ini nya gue bersihin dulu deh layarnya ya. Gak apa-apa bang. Gak apa-apa bang. Oke. Terus. Berarti tadi residu yang pertama pas nol itu. Min 1 per 8 bukan. Iya min 1 per 8 bang. Terus. Anjir gue lupa. Yang tadi berapa. Eh bangkat ini. 2 Z. Ininya segini bukan sih. Eh. Jadi darah kita. Oh iya. Min ya. Tadi min kalau gak salah bang. Berarti tadi yang kita lagi hitung. Min 1 min ini. Min J ya. Iya. Berarti tadi hitung-hitungan kita udah sampai mana tadi. 2 E. Min. 1 min J. Eh min J apa plus J sih tadi. Oh gak salah min J sih bang. Oh iya min J ya. Berarti. 1 min J kuadrat. 1 min J kuadrat. Kuadrat. Terus. 1 min J plus itu bang. 1 min J plus. Eh berarti min juga ya. 1 min J kuadrat. Ya min. Itu. Kakus yang gede lagi. Min 1 plus. J. Abis J nya berarti. J nya abis. Ya J nya. Eh 1. Ya J nya abis. Eh ini bukannya plus J ya. Tadi. Oh. Min 1 plus. Eh min 1 min J emang. Aduh gue lupa lagi. Tadi pause nya berapa aja sih. Min 1 plus J sama min 1 min J. Min 1. Min plus min J ya. A'ah. Oke. Yaudah lah. Bapak-bapak kita. Berarti kayaknya yang itu min D bang. Min J deh. Soalnya kan kalau kita ubah lagi ke kiri. Min 1 min J berarti min 1 plus J. Kan ntar dieliminasi. Eh. Pas 1 plus J. Yaudah kita kerjain aja dulu lah ya. A'ah. Oke bang. Kan yang penting kebayang kan caranya. A'ah ya bang. Berarti ini berapa nih. Min 1 min J berarti. 1 kuadrat. Min 2 J. Min 1 min 2 J. Min 1 min 2 J. Min 1. Min 1. Min 1. Benar satunya abis kalau gak salah bang. Min 1nya abis ya. Dikali min 2. Ya. Berarti 2. E. Min 1 min J. Min J. Berarti berapa nih? 4. Min 4 ya? Eh 4 ya 4E 2E Min 1 Min J Berarti bisa kita tulis Min J setengah E Min 1 Min J Jadi ini kenapa Min J Jadi kalau seper J itu bisa kita ubah Jadi Min J Karena di rasionalisasi Benar Nah ini residu yang kedua Residu Kita catat aja disini Residu Min 1 Min J Sama dengan Min J Setengah Nah Masih Gue hapus dulu Residu yang ketiga Oke Residu yang ketiga Berarti Min 1 plus J Z plus 1 Min J Kali Eh Angkat 2 Eh salah gue Eh jam 10 aja Apa nih Z Eh tadi Oh iya Tadi Kita takutnya Lupa gak sih Yang nyoret Yang Z Ininya Enggak bang Bener kok Tadi Bener ya Z plus Kayaknya ini plus juga Ini plus juga ya Oke Nah ini berarti tinggal Kita coret Eh Bentar deh Oh ini harusnya gini Nah iya Coret Terus Oh ini gue lupa Taruh limit nih Mendekati Ya Z yang ini Dan kita masukin Min 1 plus J Min 1 plus J Ini kali Min 1 plus J Kwadrat 1 plus Di kwadrat Plus ya Maaf Terus Min 1 Plus J Plus 1 Sama J Kita bukan Mencari yang ini Tadi ya Yang gue sempat Mau ngapus itu ya Iya yang itu Kayak tadi yang atas Agak salah dikit Itu harusnya Min nya jadi plus Seharusnya Yang ini Yang kita cari tadi Ya udah lah Ya udah nih Berarti J nya Eh 1 nya hilang J 2 J Ini berapa nih Min 1 plus J 1 plus J Dikali Ini jadi berapa 2 J ya J sama 2 J Berarti J kwadrat Tambah 1 Satunya habis Berarti sisa Plus 2 J Engga sih Berarti penyebutnya berapa Lu udah ngitung Kayaknya ya 4 J kwadrat Berarti min 4 Min 4 ya Berarti penyebutnya Min 4 ya Nah ini berarti residu yang Residu yang ketiga Residu yang Z3 lah Z3 sama dengan Min 1 per 4 E 2 pangkat I Udah kecil banget nih Nah segini Ini anggap aja benar ya Kita tahu Oke gue hapus Nah kita baru ketemu Tadi fungsinya Eh soalnya tadi Gue lihat soal dulu bentar Soalnya itu tadi Ini soalnya itu tadi Seper 2 Di Integral kontur DZ nya E pangkat 2 Z Z kuadrat Z kuadrat Plus 2 Z Plus 2 DZ Oh iya Sama konturnya tadi Konturnya itu punya Konturnya itu punya Jari-jari itu sama dengan 3 Oh oke Berarti ini Ini semuanya dalam Semuanya berlaku ya Karena gak ada yang lebih dari 3 Nah berarti kita udah nemu nih Residu-residu dari ini Kita baru nemu ini Berarti kita bisa tulis 2Pi nya itu 2Pi Min 1 per 8 Tambah Ya Min 1 per 8 Tambah Berapa nih Min J setengah E Min I Eh Ya Min 2 Min 2J Plus Min 1 per 4 E 2 Min 1 Plus J 2Pi nya habis 2Pi nya habis Ya udah Ngasin ini Tinggal tambahin aja Oke siap Sip Mau bahas soal lagi atau gimana Udah jam 10 Bebas sih bang Gue udah cukup ngerti sih Gak tau yang lain Oke oke Gimana yang lain Atau mungkin yang kelas pahamin Atau sih ada gak Mau bahas yang Rektor biasa lagi Mana yang lain Mau lanjut Atau Udah sih bang Kayaknya Udah ya Oke Kalo gitu Mungkin Udah bisa gue tutup kan nih Boleh bang Oke Gak tau sih tergantung ininya juga Apa moderatornya Siapa ya Oh Rui ya Gak ada moderator sih sebenernya Oh Ya Mau bahas soal lagi Oh oke bang Coba deh Gue ada satu soal lagi deh Satu lagi deh Angkor 5B Latihan Latihan 2 Ini nyari residu Nyari residu doang nih Soalnya Lu pada Unpack kapan UTSnya Sesuai jadwal kan bang ya Kira-kira Iya kalo UTS sesuai jadwal kan Ecik berarti Senin mau Oke oke Semangat Semangat Tewas Semangat Polenya berapa aja nih Min 1 Itu high order Iya high order Terus ada berapa lagi Itu kayaknya itu juga deh bang Apa namanya Imaginer ya Satu yang lagi Iya bener Kompleks Z plus 2J Sama Z min 2J bang Berapa Z Z Plus 2J Plus Z Eh berapa Jadi Polenya berapa dulu nih Berarti Min plus Ya plus min 2J bang Plus min 2J Oke berarti Residu Saya cari residunya Min 1 Berarti limit Z mendekati min 1 D Z plus 1 ya Z plus 1 Pangkat 2 Kali Z plus 1 Pangkat 2 Z Kuadrat Pangkat 4 Z Coret Coret Min 1 Min 1 Berarti berapa nih Bukan diturunin dulu ya bang Oh iya diturunin Oh iya sorry Sorry Oke turunin Berarti turunan Kuadrat Oh iya Kuadrat 2Z 2Z Iya 2Z Min 2 Dikali Z kuadrat Plus 4 2Z Min 2 Min 2 Dikali Iya Kurang Dikurang 2Z Dikali Z kuadrat Min 2Z 2Z Dikali Z kuadrat Min 2Z 2Z Z kuadrat Min 2Z Oh iya Z kuadrat Min 2Z Iya 2Z Eh iya Oke tidak masukin Min 1 Bapak Bentar Coba Coba Min 2 Dikurang Min 2 Min 4 Waduh Rigit banget ya Oke Gue Gue coba deh Min 4 Eh Min 4 ya Min 4 Terus ini 1 5 5 2Z Min 2 Berarti ini Min 2 1 Plus Kalau dibawahnya Berarti berapa 25 25 Berapa residunya Min 20 Dikurang Plus 6 bukan sih Plus 6 ya Min 2 Oh iya Tasnya Berapa Berarti Min 14 Per 25 Ini residu Pertamanya R1 nya Berarti Min 14 Per 25 Terus residu 2 I min 2 Berarti Z Z plus 2 Z plus 1 Kuadrat Min Z Min 2 Min 2 J Ya 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 udah lah ya Pasti udah pasti ngerti kan Ya Berarti yang ini Tinggal Z Ini limit Limit Z Mendekati Min 2 J Yang ini Limit Z Mendekati 2 J Z plus 1 Kuadrat Z plus 2 Z plus 2 Z plus 2 Z plus Oke Sampai sini Udah paham kan Sampai sini Udah paham kan Sampai 2 Kalau ini Tadi Soalnya cuma Nyari residu doang Oh nyari doang Oke Siap bang Jadi yaudah Oke Yang lain gimana Udah bang Paham bang Oke Mungkin Sampai disini Pertemuan kita Makasih Semua udah hadir Pesan gua Semangat Menghadapi Iwas Semoga Nilainya Pada bagus Amin Amin Sekian dari gua Wiftahul Elektro 18 Amin Tundur diri Terima kasih Makasih bang Makasih bang Oke Sama-sama Semua-semua